Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam rekan-rekan semua Semoga tetap dalam Melindungi Allah SWT Tetap dalam sehat Berkah rezekinya Ini Sekeldar informasi Untuk semua Rekan-rekan terutama Shoting, foto Atau bahkan bisa juga Rias, dekor dan yang lainnya Ini ada Modus penipuan Yang tadi Alhamdulillah saya belum sampai Belum sampai kena tipu Itu Modus kronologi Modus penipuannya yaitu Ada seseorang yang mengatasnamakan Dari Polres Pekalongan Mau ngejob shooting untuk tanggal 14 Mei Alhamdulillah Saya tanggal itu udah Doppel-doppel sehingga saya gak bisa menerima Terus oknum tersebut Minta nomor Telepon tukang shoting yang lainnya Setelah saya kasih Dia telepon kepada Tukang shoting yang saya kasih nomor itu Terus an deal Isi lainnya itu tukang shoting Yang lain itu bisa pas Hari tanggal hari tanggal 14 itu Setelah deal Ya oknum tersebut Langsung meminta nomor rekening Teman saya Tukang shoting itu Terus dia men-transfer Sejumlah uang 2 juta 2 juta 600 Sedangkan harga deal dealan Shoting 800 Setelah itu Selang berapa menit Orang tersebut telepon lagi Meminta uang Kelebihannya 1 juta 600 Namun minta di transfer 600 dulu Bilangnya seperti itu Untuk segera di transfer Namun setelah di cek di Rekening Teman saya Uang itu belum masuk Bahkan tidak ada Laporan transfer Tapi orang itu ngotot Minta 600 di transfer Sedangkan teman saya tidak mau Bahkan Dia Bilang Kenapa tidak percaya sama Saya Dia mengatasnamakan polres pekarungan Dan dia bilang bahwa Transferan tersebut Akan masuk Jam 12 Nanti malam Sedangkan Dia minta uang Kembalian dulu Sebelum jam 12 Namun Rekening Teman saya Tidak ada bukti Terasa masuk Ini hanya Sekedar pengalaman Untuk teman-teman Rekan-rekan semua Untuk lebih berhati-hati Apabila ada job Dari orang yang Belum dikenal Terus Langsung Meminta nomor rekening Dan langsung Mentransfer sejumlah uang Namun Transferan tersebut Dilebihi dari Harga deal Dan Ujung-ujungnya Minta dikembalikan Kelebihan itu Sedangkan Transferan belum masuk Itu cukup Gitu saja untuk Rekan-rekan Karena Barusan saya Dapat Pengalaman seperti itu Kronokologinya Seperti itu Alhamdulillah saya Tanggal 14-20 Tidak bisa menerima Dan Ternyata yang Hampir saja Mau ketipu Itu teman saya Untuk rekan-rekan Sekalian Bisa di-share Untuk lebih berhati-hati Menerima job Dengan orang yang Tidak dikenal Cukup sekian Semoga Berkah Untuk semuanya Rame jobnya Dari Kesang Hanya sekedar Informasi Semoga Berguna Untuk rekan-rekan semua Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh